Polemik penambahan kursi pimpinan DPRR kian memanas. Terdapat pro dan kontra di tubuh lembaga legislatif terkait perlu dan tidaknya penambahan kursi pimpinan. Faktanya, revisi terbatas Undang-Undang MD3 kini tengah dilakukan, guna menambahkan kuota kursi pimpinan DPR. Di sisi lain, masyarakat berharap penambahan kursi pimpinan bukan sekedar perebutan jabatan, tapi dapat membawa dampak kesejahteraan bagi negara. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 2 DPRR di Tamanuri menilai pihaknya mendukung apapun keputusan yang diusulkan dan akan ditetapkan oleh DPR. Tamanuri mendukung penambahan kuota pimpinan DPR selama hal tersebut membawa efek positif serta dapat memaksimalkan kinerja DPR. Tentu ada pembagian tugas, jadi pekerjaan lebih efesien. Tapi kalau dia hanya diwakil oleh beberapa partai politik yang besar saja, satu kerjaan-kerjaan yang harus dikerjakan, beberapa kerjaan harus dikerjakan oleh pimpinan yang ada saja. Jadi penambahan itu lebih mempercepat pekerjaan dan lebih efesienkan. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRR di Rufinus Hotmaulana menilai penambahan kuota kursi pimpinan DPRR sejatinya merupakan agenda politik yang dikembangkan akhir-akhir ini. Pasca Partai Pemenang Pemiliu Legislatif tidak mendapatkan jatah kursi pimpinan di DPR. Jika melalui revisi Undang-Undang MD3 ditetapkan penambahan pimpinan DPR, Rufinus berharap kinerja DPR ke depannya akan semakin baik dari sisi legislasi, pengawasan, maupun budgeting. Apa yang selama ini sudah terjadi di mana PDIP tidak bisa merepresen sebagai pimpinan padahal dia pemenang, tentu lobby politik akan berjalan dengan baik. Nah hanya lobby politik ini di eksekusi melalui perubahan terbatas.